Universitas Cokro Aminoto Palopo kembali berprestasi di wilayah kerja LLDK di wilayah 9 Sultan Batara sebagai perguruan tinggi swasta yang berhasil memperoleh pendanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2024. Untuk program penelitian kategori perguruan tinggi swasta, UNCP menjadi yang terbanyak di luwuk raya dengan 18 judul penelitian yang berhasil lolos. Serta menjadi perguruan tinggi swasta di luwuk raya dan Tanato Raja yang terbanyak lolos dalam pengabdian kepada masyarakat dengan 10 judul. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Cokro Aminoto Palopo, Dr. Mas Luki SPMP mengatakan dalam setahun terakhir UNCP masuk dalam urutan 5 besar penerima hibah wilayah kerja LLDK di wilayah 9 Sultan Batara dan di luwuk raya menjadi kampus terbanyak yang meloloskan hibah dalam pengabdian kepada masyarakat dengan 10 judul. Lanjut Dr. Mas Luki, untuk saat ini pihak akan mengajukan 3 judul lagi yang sedang dalam perbaikan proposal yang nantinya akan menjadi 13 judul. Dari judul pengabdian kepada masyarakat, sebagian besar berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sementara sisanya dari Fakultas Informatika, Fakultas Sains, dan Fakultas Spartania. Sementara untuk penelitian UNCP juga menjadi yang terbanyak meloloskan judul penelitian di luwuk raya dengan 18 judul penelitian. Di mana penelitian ini masing-masing bidang ilmu melibatkan mahasiswa dan dosen, baik itu penelitian, praktek, dan magang. Dr. Mas Luki menambahkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di wilayah luwuk raya atau dengan radius paling jauh sekitar 200 km dari kampus. Jadi output dari kegiatan ke depannya, umumnya itu adalah bagaimana mahasiswa diribatkan, dosen dan mahasiswa terlibat dalam pengelolaan, pengambahan, dan pemberdayaan masyarakat untuk kegiatan pengabdian. Kalau untuk kegiatan penelitian, bagaimana dosen dan mahasiswa itu mendorong penelitian yang memiliki kebaruan, yang bisa dimampatkan dan bisa dirilasikan untuk kepentingan masyarakat luas. Sementara itu Wakil Rektor Bidang Akademik UNCP Irwan Ramli PHD mengatakan, Terkait keberhasilan UNCP menjadi penerima pendanaan dari wilayah kerja LLGT wilayah 9 Sultan Batara dalam kategori perguruan tinggi swasta seluruh raya dan tanah teraja ini tak lepas dari kinerja dan dukungan kampus. Dukungan yang diberikan pihak kampus yakni pendampingan, coaching klinik, subtansi proposal, hingga pendampingan cara mengupload proposal. Serta dalam skema tertentu, pihaknya juga memberikan dana pendampingan kepada para peneliti dan tim pengabdian kepada masyarakat. Tentu ini tidak terlepas dari kinerja teman-teman dan dukungan penuh yang diberikan Universitas Cokro Minato Palopo. Dukungan yang kami berikan mulai dari pendampingan, coaching klinik, substansi proposal, sampai pendampingan cara mengupload proposalnya. Serta untuk beberapa skema tertentu, kami memberikan dana pendamping kepada teman-teman peneliti dan teman-teman tim pengabdian kepada masyarakat. Dengan adanya teman-teman yang lolos penelitian dan pengabdian ini, ini akan mendukung pencapaian indikator kinerja utama Universitas Cokro Minato Palopo. Serta dapat meningkatkan skor SINTA, khususnya bagi teman-teman yang lolos melalui publikasi yang dilakukan dari hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Yang terakhir, harapannya juga ini bisa melibatkan mahasiswa, sehingga pelibatan mahasiswa dalam kegiatan dosen, baik dalam bentuk penelitian dan pengabdian, itu bisa lebih ditingkatkan. Dan ini juga bisa mendukung kegiatan MBKM mandiri di Universitas Cokro Minato Palopo. Putri Carlina mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.